Pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah resmi memperpanjang kontaknya. Dengan demikian Sintayong menjadi salah satu pelatih Timnas Indonesia yang terlama. Sintayong kini telah resmi menedatangani perpanjang kontaknya sebagai pelatih Timnas Indonesia dan dikabarkan kontaknya tersebut hingga 2027. 7. Kabar Sintayong yang memperpanjang kontaknya ini secara resmi telah diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Herik Tohir. Keputusan tersebut berarti merhasil menepis kabar yang selama ini beredar di kalangan masyarakat bahwa Sintayong akan kembali ke negaranya yaitu Korea Selatan. Pelatih yang telah berhasil membawa Timnas Indonesia sampai kepada bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dan juga berhasil membawa Timnas Indonesia sampai ke bapak Playoff Olimpiade. Kinerjanya dianggap telah memberikan dampak yang sangat positif tentunya bagi persepak bolaan Indonesia. Itulah yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Erik Tohir dikutip dari laman PSSI pada hari Jumat tanggal 28 tahun 2024. Dengan berhasil kontrak hingga 2027 maka tentunya Sintayong telah menjadi salah satu pelatih yang dianggap terlama selama mengutangi Timnas Indonesia. Yang selama ini PSSI kerap gonta ganti pelatih baik itu dari pelatih dalam negeri ataupun pelatih luar negeri. Dalam salah satu catatan kompas Timnas Indonesia sudah dilatih kurang lebih dari 42 pelatih sejak tahun 1951. Dan Indonesia sendiri sebetulnya pernah memiliki pelatih Timnas yang terlama yaitu bernama Johannes Christophel van Mastenbrook yang berasal dari negara Belanda pada tahun 1938. Hakan tetapi pada saat itu Indonesia masih berada di bawah penjajahan kolonial Belanda. Sehingga van Mastenbrook melatih Tim Netherlands Indies Football Unit bukan bentukan PSSI. Dan salah satu pelatih Timnas Indonesia terlama yang pernah tercatat dalam sejarah pasepak bolaan Indonesia adalah Hangtun Poganik dari Yugoslavia yang melatih Timnas Merah Putih Timnas Garuda mulai dari tahun 1954 sampai dengan 1963 dengan durasi kurang lebih selama 9 tahun. Dan tentu jika Sinta yang berhasil menyelesaikan kontraknya hingga tahun 2027, ia akan menjadi pelatih Timnas Indonesia selama 8 tahun. Dan selama berada di Indonesia, pelatih Sinta Yong tentunya mendapat tugas untuk melatih Timnas Senior. Pernah juga ia menukangi Timnas U23 sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang belum pernah menyumbangkan satu trofi bagi Timnas Indonesia. Akan tetapi bukan berarti Timnas Indonesia tanpa prestasi sama sekali di bawah asuhan pelatih dari Korea Selatan tersebut. Pasalnya secara perlahan akan tetapi pasti, Sinta Yong telah berhasil membawa permainan Timnas Indonesia ke level yang lebih baik. Sehingga itu semua dianggap mampu bersaing di kancah dunia sepak bola termasuk sampai dengan mengungguli beberapa negara-negara besar dalam sepak bola di Asia Tenggara. Seperti beberapa negara besar lainnya di Asia Tenggara, ada Thailand, Vietnam, dan juga Kamboja. Timnas Indonesia sendiri pernah berada di peringkat 175 ranking FIFA, terhitung pada tahun 2021 pada bulan September, dan kemudian berada di ranking 165 FIFA pada bulan Oktober 2021. Dan seperti yang kita ketahui, untuk saat ini Timnas Indonesia berada di ranking 134 dunia. Pelatih Timnas Indonesia yaitu Sinta Yong, akhir-akhir ini mendapatkan beberapa kabar baik dari Eropa. Setelah para punggawa Garuda berpeluang untuk membangun kasta teratas pada musim depan, jelang bergulirnya kompetisi musim 2024-2025, di mana didapati sejumlah tim-tim Eropa terlihat mulai gencar melakukan pergerakan khususnya pada pursa transfer. Hal kini tentunya membuat beberapa pemain bintang dari Timnas Indonesia sendiri mengalami beberapa perubahan nasib hingga harus mencari klub-klub baru di musim panas nanti.